Intro Halo musis milenial, jumpa lagi bersama saya Ryoji dalam acara bongkar-bongkar bersama OneStore dan bisa dilihat ya musis milenial hari ini saya tidak memakai kacamata karena bukan apa-apa karena kacamatanya ketinggalan jadi tidak apa-apa ya kita tetap lanjut untuk acara sekarang ini kita mau bongkar satu produk dari M-Audio ya ini adalah produk yang cukup laris di pasaran saat ini M-Audio R192x4 ini agak sulit ya bicaranya ya M-Audio R192x4 apakah ini? ya ini adalah sebuah sound card atau bisa disebut audio interface ya dan dimana sejarahnya M-Audio ini di Indonesia sudah cukup lama ya berkiprah ya di dunia persilatan audio recording dan tentunya banyak sekali musisi milenial yang sudah tahu bahwa M-Audio ini dulu sempat ya satu grup dengan Avid yang mengeluarkan software Pro Tools dan setelah itu mereka keluar ya M-Audio keluar dari grupnya Avid dan masuk di dalam grupnya In Music yaitu ada Newmark, ada Alesis, ada Akai dan juga ada M-Audio nah M-Audio ini tetap berkiprah di dunia audio recording mulai dari audio interface, keyboard controller dan juga microphone serta aksesoris-aksesoris pendukung lainnya dan di depan saya ini adalah produk terbaru yang disebut tipenya R192x4 apa maksudnya? kita bongkar langsung ya ini disini kardusnya ya ada gambarnya disini sudah kelihatan bentuknya keren kalau lihat dari luar saya akan buka dulu oke dipastikan di dalamnya sudah terdapat buku manual kabel ya atau manual book dari M-Audio dan pastinya sudah terdapat kartu garasi dari PTC Trendy Rama dan ada silica gel ya silica gel ini gunanya untuk untuk tidak lembab di dalam lalu terdapat dua buah kabel yang pertama yang pertama ini kabel USB-C ya Type-C ke USB biasa sudah dikasih terus yang berikutnya Type-C to Type-C jadi ada dua kabel yang berbeda ya satu Type-C to Type-C to USB dan Type-C to Type-C oke ini dia saya bongkar dulu ya jadi M-Audio ini sudah sangat cukup ya terkenal di Indonesia dengan aksesoris-aksesoris pendukung di audio recording nah ini dia oke saya tutup dulu kardusnya biar enak dilihat gitu oke ya ini dia M-Audio R 192 per 4 nah dari bentuknya ya jadi M-Audio ini sekarang punya tagline-nya namanya your perfect sound ya jadi itu tagline dari M-Audio kalau saya lihat dari bodinya dari desain ini menurut saya bagus banget kenapa karena sangat profesional sekali ya dari disini ya kelihatan bening gitu seperti kaca saya enggak tahu bahannya apa antara plastik campuran atau mungkin kaca beneran ya terus bodinya ini juga besi ya kita lihat di bawahnya dan saya akan coba lihat di atas jadi modelnya kayak seperti mixer nah ada tulisan M-Audio nya disini paling kiri ya jadi dia ini ada dua input dua output nah outputnya disini nah ini dia nih ini dua output L dan R jadi ini untuk ke speaker monitor atau ke mixer dan juga dua input nah dua inputnya satu input jack ya untuk gitar atau instrument lainnya satu input jack untuk mikrofon dan kombo di tengahnya untuk juga instrument jadi inputnya dua satu input mikrofon dua input instrument dan dikhususkan di depan khusus untuk instrument gitar jadi ada high gainnya oke dan di sebelahnya ini untuk headphone ya ini jack headphone dan ini nah ini ada tombol klik kanan kiri ini adalah phantom power ya untuk menambah voltase jika musisi millennial mau memakai dynamic sorry bukan dynamic microphone ya memakai condenser microphone ya kalau pakai condenser harus dihidupkan phantom powernya oke tapi kalau pakai dynamic microphone di colok langsung nyala ya langsung bisa bernyanyi langsung dan untuk di atasnya ini ada yang paling besar ya di sini adalah pengaturan volume ini ini volume keseluruhannya jadi keren banget kelihatannya ya terus di sebelah kanan ini ini adalah pengaturan untuk headphones ya dan di sebelahnya nah di sebelahnya ini untuk monitor ya monitor real atau monitor untuk lewat direct ya namanya direct monitoring atau lewat USB nya jadi di sini kalau di klik sini USB kalau di klik sini direct monitoringnya langsung jadi kita bisa langsung apa yang kita rekam langsung ke dengeran di speaker monitor dan di sini adalah untuk volume per track atau per channel nya karena di sini dua input jadi ini input pertama input kedua jadi kita bisa atur gainnya ada preamp nya jadi preamp nya ini ya dari dulu sudah diakui lah kalau untuk kelas dari entry level sampai ke menuju profesional ini sudah sangat cukup untuk preamp nya jadi nggak perlu tambahan lagi preamp dari luar pasang lagi ke dalam untuk merekam apa yang musisi milenial inginkan jadi sangat simpel ya di pojok sini juga ada untuk pengait nih supaya kalau kita main di luar diikat gitu atau pakai rantai supaya nggak hilang ya jadi ada di sini ya ya menurut saya sangat simpel sekali ya zaman sekarang untuk merekam tentunya kapasitas ya dari kekuatan ini adalah dia sudah mengusung 24 bit 192 kilohertz jadi tentunya ini hasil yang direkam atau di capture atau dikonversikan dari analog menjadi digital itu benar-benar sudah clear ya bening jernih dan bunyi-bunyi yang dihasilkan itu tetap bisa di capture dengan baik dengan alat ini ya ini jadi mengkonversinya cukup baik di alat ini dan tentunya semua dia punya rangkaian ya kita sudah tahu ema audio sudah cukup sukses ya sangat sukses di pasaran audio recording dan tambahan untuk alat ini setiap pembelian alat ini sudah terdapat include ya include dari softwarenya nah softwarenya ini terdapat protose first jadi udah dapat software di AW digital audio workstation protose first saya bacain di sini ya lalu terdapat Ableton Live Lite nah ini juga untuk di AW untuk yang mau digital 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 music atau musik elektronik lalu ada Eleven Lite juga ini gunanya Eleven ini untuk ampli gitar simulasi jadi nggak perlu lagi pakai ampli-ampli beneran gitu atau ampli yang hardware tinggal colok aja atur di softwarenya kita mau amplinya model Marshall misalnya amplinya model vendor itu udah tersedia di dalam terus ada creative collection efek jadi di dalamnya sudah dikasih efek-efek di dalam DAW-nya seperti reverb, delay, phaser, flanger dan lain-lain dan juga ada vacuum nah vacuum ini software untuk soft scene ya jadi ini khusus untuk sinte-sinte lead, sound, dan lain-lain dan juga ada mini grand mini grand ini untuk piano khususnya ini di sampling dari suara piano seperti Stainway atau Bozen Dover dan lain-lain dan juga ada touch loops jadi dikasih juga loops-loops yang keren untuk zaman sekarang ya jadi kita nggak perlu lagi bikin manual kicknya senarnya dan lain-lain kita tinggal pasang loopnya kita udah bisa buat musik di DAW antara Pro Tools atau Ableton Live Lite terus yang terakhir adalah boom nah boom ini adalah drum machine ya ya drum machine ini kita udah bisa bikin drum disesuaikan dengan paten-paten sequencer nya di dalam lewat DAW antara Pro Tools atau Ableton Live Lite nah itu tambahan kalau musik milenial ya sudah membeli ini langsung register ya dan langsung download softwarenya karena untuk mendapatkan software ini harus register dulu ke webnya sehingga nanti biasanya nomor serial email hardwarenya ini harus dimasukkan dulu beserta email yang di register tersebut oke musisi milenial kita sudah bongkar ya satu alat namanya audio interface dari M-Audio R192 per 4 2 input 2 output 192 kilohertz oke kalau begitu yang ingin cek ingin cek atau membeli langsung aja ke marketplace kita di Tokopedia dan di Shopee dan follow Instagram kita di The OneStore IG serta subscribe YouTube channel kita di The OneStore IG serta subscribe YouTube channel kita di The OneStore channel Oke dan musisi milenial produk-produk dari OneStore 100% original dan selalu terdapat kartu garansi dari PT Citra Inti Rama Moto OneStore fast response fast delivery memberikan 30 menit free zoom meeting untuk produk knowledge Selesai sudah untuk video bongkar-bongkar bersama OneStore untuk produk M-Audio R192 per 4 sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih bye Bye